hai oke ini inverter 500 Watt ya begitu tak awal tadi kita tes eh dia pultasinya sangat drop ya kurang lebih enggak sampai 50 volt Nah kita ini kan kita kasih pucoran dikitnya Nah itu kemudian kita temukan diukur tadi satu mespek yang koslet kemudian kita tes masih belum ada perubahan kemudian eh kita ukur dan disini dilihat ada dua TR yang gosong ya Coba kita jump Nah itu dia ukurannya 102 sama 47 dan kita curiga lagi itu ada transistor yang eh laptopnya itu kan ada dua playbook Nah itu cacat juga kita ganti Nah setelah kita coba baru dia normal Hai dan putasi untuk yang disini eh PWM ya Hai yang disini PWM tinggi tadi kalau disini normalnya 6,8 kurang lebih oke kan kita coba kan tes dulu ya Hai Oke pertama kita ukur disinya dulu ya ini DC terukur di 12 volt kemudian kemudian sudah kita on kan nah pertama kita ukur yang kerusakan tadi ini berapa volt nih ini di kaki get lah di AC 5,8 ya Nah sini harus AC begitu pun untuk yang ini itu untuk juga ada AC itu kita coba lagi kita coba lagi nah itu dia kubur ubah-ubah jadi 60 volt lagi nah itu 5,8 AC ya nah beda untuk di sebelah kanannya ini ini terukur 7,9 DC ya oke oke akan kita coba lagi kita coba lagi ukur outputnya Oke sekarang kita ukur ukur out AC ya Nah itu dia AC 224 dan warnanya berupa jadi merah itu AC 220 ya oke normal ya Nah udah gitu aja semoga bermanfaat kita kasih bocorannya Oke gitu sampai disitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh